Musik Sungai Batanghari merupakan sungai terpanjang di Pulau Sumatera, membentang di dua provinsi, Jambi dan Sumatera Barat. Panjangnya 870 km, dengan lebar sungai 300-500 m, dan kedalaman 6-7 m. Sungai ini menyimpan catatan sejarah yang berkaitan dengan peradaban Melayu. Di sini pernah berdiri Kerajaan Melayu pertama. Sejak abad ke-7, Sungai Batanghari telah menjadi jalur perdagangan Kerajaan Sriwijaya dan Damasraya. Ketika ibu kota Kerajaan Melayu pindah ke Damasraya pada tahun 1286, Sungai Batanghari yang berada di wilayah Jambi tetap menjadi gerbang, dan pelabuhan pengangkut komoditas pertanian, hasil hutan dan emas. Di era 1970-an, kondisi sungai masih bagus. Airnya jernih, anak-anak berenang, masyarakat mengail ikan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Terdapat sekitar 320 spesies ikan yang hidup di Sungai Batanghari. Namun saat ini, sebagian dalam kondisi terancam punah, karena habitatnya rusak. Sungai Batanghari sedang sakit. Maraknya aktivitas penambangan pasir dan batu, penambangan tanpa izin, ilegal fishing yang menggunakan alat sentrum, dan banyaknya sampah rumah tangga yang dibuang ke sungai menjadi penyebabnya. Penebangan pohon di bantaran sungai memunculkan ribuan hektare lahan kritis, mudah longsor, dan pendangkalan sungai. Semua aktivitas tersebut berdampak pada menurunnya kualitas air. Kualitas air Sungai Batanghari saat ini berada di kategori buruk, dengan indeks kualitas 48,96. Melalui gerakan Sungai Batanghari Bersih, Gubernur Jambi mengajak semua pihak untuk bersama-sama memulihkan dan merawat Sungai Batanghari. Perbaikan kualitas tersebut tidak bisa dilakukan satu pihak, harus bersama-sama, bersinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Suatu hari nanti, diharapkan Sungai Batanghari kembali asrih dan menjadi kebanggaan masyarakat Jambi. Sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!